Sikap sopan santun Menteri Pertan Republik Indonesia Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, terlebih saat mendampingi Presiden Jokowi menuai sorotan publik. Sikap Menhan Prabowo yang terekam dan viral di berbagai platform sosial media mengundang komentar positif warganet. Salah satunya saat Menhan Prabowo mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua pada pertengahan Maret lalu. Menhan Prabowo yang saat itu menumpangi mobil Presiden Jokowi menunggu Presiden masuk terlebih dahulu. Menhan Prabowo Subianto kemudian memberikan salam hormat dan meminta izin sebelum masuk mobil RI1. Momen itu langsung dibanjiri komentar warganet, beragam ungkapan kekaguman diungkap oleh netizen. Masih dalam momen kunjungan kerja ke Papua, Menhan Prabowo kembali menunjukkan adatnya kepada kepala negara. Saat menikmati acara hiburan, Menhan Prabowo Subianto tampak ikut asik menyanyikan lagu Ojo di Bandingke. Saat lirik Ojo di Bandingke dinyanyikan dan nama Menhan Prabowo akan disebut penyanyi, Menhan Prabowo Subianto langsung menyebut nama Jokowi sembari menunjuk Presiden. Sebelumnya Menhan Prabowo juga sempat viral saat menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022 lalu. Menhan Prabowo tertangkap kamera tidak menginjak karpet merah yang digelar untuk pemimpin negara. Masyarakat pun menilai sikat Menhan Prabowo Subianto yang mengetahui posisinya sebagai menteri. Tidak hanya itu Menhan Prabowo Subianto juga sempat menue komentar positif muar ganit saat terekam mencatat kala mendampingi Presiden Jokowi mengadiri rapat pimpinan TNI Polri pada 8 Februari 2023 lalu. Menhan Prabowo Subianto tertangkap kamera serius mencatat pernyataan Presiden dengan pulpen dan buku kecil. Tim Liputan Berita, Geruda TV melaporkan. Tim Liputan Berita, Geruda TV melaporkan.